Pertama-tama puji syukur kita panjarkan gerak Allah pada pagi hari ini di tempat yang mubarak ini Sama-sama kita hadir di sini dalam rangka memperingati satu peristiwa yang luar biasa Peristiwa yang mahadashat, peristiwa lahirnya Nabi Muhammad SAW Semoga kita semua yang hadir di tempat ini senantiasa mendapatkan hidayah Mendapatkan inayah dari Allah SWT Sebagaimana biasa para hadirin Sebelum saya menyampaikan ceramah dengan segala kendaraan hati terlebih dahulu Mari sama-sama kita baca fatih Kepada Enang Guruta Prof. Dr. T. Haji Sabuti Mudah-mudahan berkahnya beliau Unasman akan tetap eksis Sampai hari kiamat nanti Kemudian keluarga besar Unasman semuanya Baik para jamaah tetap menjadi muslim sampai mati Kalau mati nanti mati dalam keadaan khustul khatimah Dan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW Al-Fatih Ya terima kasih banyak Para jamaah hadiri Walhadirat yang dimuliakan Allah SWT Memperingati maulid Merupakan Nikmat Apa? Merupakan Nyaman Kenapa nyaman? Banyak telur Banyak sokol Kalau saya lihat disini luar biasa Ini kapal yang mirake-rake tirik naik Mirake-rake tirik naik kapal di Ini inspirasinya Nabi Nuh Bikin kapal di dalam aula Sampai saya mau tanya kamu kemana kapal? Ini nombolah Tapi ini adalah apresiasi Pengejaman tahan dari jiwa yang Dalam akan cinta kita kepada Rasulullah SAW Malaki yang lebih cinta pacarta sama Rasulullah Eh mahasiswa Yang ada pacarnya Lebih pusingan mana cowamu daripada Rasulullah Apa yang gak umpat-umpat ini? Hah? Ya Allah berfirman dalam al-Quran Kalau engkau hendak menghitung nikmatnya Allah Kau tidak akan sanggup menghitungnya Makanya sampai sekarang Tidak ada satu alat pun di dunia ini Atau tidak ada satu lembaga atau organisasi Yang coba-coba mau menghitung nikmatnya Allah Kalau lah ada Maka mungkin Alat menghitungnya sudah hancur Tapi dia belum sampai bisa Menghabiskan Menghitung nikmatnya Allah SWT Itulah makanya Allah bilang Kalau kau coba-coba menghitung nikmatnya Allah La tuh suha Kau tidak akan sanggup menghitungnya Jadi banyak sekali itu nikmat Banyak sekali itu naman Banyak sekali Hadir yang berbahagia Salah satu contoh nikmat yang tanpa kita sadari Dalam diri kita Adek-adek Sini jari Tau ke sini jari Dari Adam Sampai sekarang Sampai hari kiamat Tidak ada orang yang sama sini jari nya Ada yang sama sini jari nya Itu berlaku dari Adam sampai hari kiamat nanti Makanya kalau pergi urusin sama KTP Apa yang dia beriksa Sini jari Karena tidak ada yang sama sini jari nya Meskipun dilahirkan dari rahim yang sama Meskipun kembali Meskipun kembali Pas di cek Di cek Tidak sama sih jari Apa ini Ini satu nikmat Dari Allah subhanahu wa ta'ala Agar supaya anda disalih Menasai identitasmu Dia sisi jari Ada lagi satu Nikmatnya Allah yang tanpa kita sadari Yang ada dalam diri kita Apa? Ringet Apa ringet? Hah? Tau ke ringet? Gigi Itu dari Adam Sampai kiamat nanti Tidak ada satu orang pun yang sama giginya Apa ada yang sama giginya orang? Makanya parlautau dokter gigi Karena tidak ada orang itu sama giginya Kalau ada pesawat hancur Meledah Hancur itu pesawat Kalau kita mau tahu Mendeteksi siapa ini orang ini Yang meledak ini hancur Siapa keluarganya Apakah dia jenis kelaminnya Laki-laki atau perempuan Apanya yang diperiksa? Yang diperiksa itu giginya Kenapa giginya? Karena dari Adam Sampai hari kiamat nanti Tidak ada orang yang sama giginya Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Bayangkan kalau sama gigi Bisa dibeli di toko Ukuran M Ukuran S Mbak beli kat gigimu Kurang apa? XL Ada yang double XL mbak? Tidak ada pak triple XL di sini Besar sekali Kenapa tidak ada sama giginya orang? Allah bilang Wa in ta'udu nikmatallahi La tursuhah Kau tidak akan sanggup Baru bicara gigi itu lah Baru bicara gigi Hadir yang berbahagia Kalau kita bertanya lagi Siapa sumbernya nikmat ini? Siapa sumbernya nyamang ini? Kenapa nyamang dengan nikmat ini Harus diciptakan sama Allah? Subhanahu wa ta'ala Maka jawabannya adalah Banyak nikmat Banyak nyamang Itu disebabkan Karena adanya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Jadi Nabi yang menyebabkan kita ada Nikmat ada nyamang Kalau tidak ada Rasulullah Tidak ada nikmat Kalau tidak ada Rasulullah Tidak ada nyamang Apalagi saya kasih contoh Nyamang Nyamang misalnya apa? Eh pernah kigatal belakang tak? Rumah kau pondok muah? Buah makau pondok Buah munggar Pas kerana itu yang gatal Ia sangat nyamang Dari mana datangnya itu nyamang? Dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Makanya Dalam kesempatan yang berbahagia ini Di hadapan 12 Macam TV Main sama-sama kita Iktikatkan dalam hati kita Iktikatkan dalam hati kita bahawa Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Bukan manusia biasa Sehingga layak untuk kita cintai Bukan orang biasa seperti yang lain Sehingga layak untuk kita Pakalak di kita furio Kita gembirakan Kita lebih-lebihkan Kalau ada orang di luar Tidak mau memauluh Tepuk mau dibatang katupaknya Ya biar Kan banyak orang di luar ini Mungkin memauluh Nasangai bid'ah Biar biar dimarah Bawa kami tawa ke tiri Bawa kami katupak Bawa kami sokkol Bawa kami gogos Tapi tidak percaya Dah dan mulai Begitu bi-levelnya Begitu bi-bankanya Orang-orang yang Tidak kenal dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Hadir yang berbahagia itu Baru pengantara belum pak ceramah Masih pengantar Ya Kemudian yang kedua Saya mau sampaikan Kalau mencintai Rasulullah Mesti sisa Mata Kalau kita cinta Sama orang yang kita Tidak kenal Itu gimana caranya Masa saya mau suka Orang yang saya tidak kenal Masa saya mau sayang Sama orang yang tidak saya kenal Mungkinkah itu Mungkinkah itu Mungkinkah Eh jomblo Mungkinkah Orang jomblo Pasti tidak bisa jawab Apada penasak di Tidak berlaku di teori Sama jomblo-jomblo ini Mungkinkah Saya menyayangi Orang yang tidak saya kenal Mungkinkah Apa yang tidak Kalau mau cinta Sama Rasulullah Kenali Rasulullah Kenali Rasulullah Dalam kesempatan ini Saya mau kasih Kisahnya Rasulullah Betapa hebatnya Rasulullah Sejak dilahirkan Satu misalnya Kisah terlalu banyak sekali Itu Bani Sa'idah Itu adalah Satu Suku Yang berada Di luar Mungkah Pekerjaannya ini Bani Sa'idah Perempuan-perempuannya ini Kalau Kalau banyak air susunya Dia selalu pergi ke Makkah Cari anak-anak Orang Mungkah Yang mau disusui Hah? Cari anak-anak Orang Mungkah Yang mau dikasih tetet Dan itu dibayar Dan itu Dibayar Setiap Musim kemarau Musim panas itu Perempuan-perempuan Bani Sa'idah Datang ke Mungkah Mencari anak-anak Orang Mungkah Yang mau disusui Dibayar Nah kesana Disitu kita kenal Ada namanya Halimah Halimah itu Halimah Tussahdiyah Radiallahu Anha Ini Halimah Tussahdiyah Terlambai Kasih berangka Apakah si Asi Tori-Tori Dia punya keledai Itu kecil Keledainya Memang kecil keledai Dia punya keledai Yang sakit-sakitan Mahu memetorimu Jalannya Tuk 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 Tidak sama dengan Perempuan-perempuan yang Sufi dia Yang datang ke Mungkah Memunyusui Anak-anaknya orang Mungkah Karena dia terlambat Datang Akhirnya semua Bayi-bayi Capcom Tidak ada bagiannya Kasian Tinggal ada satu bayi Itu Siti Aminah Siti Aminah Siti Aminah Siti Aminah Selalu menunggu-menunggu Orang yang datang Mengetuk pintunya Setiap datang Kau punya bayi Punya Laki-laki Perempuan Laki-laki Berapa kau sanggup bayar Tidak sanggup Kau bayar Pergi lagi tuh Orang yang Masusui bayinya Terpanap oleh Halimah Tersadiyah Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada bayi tak bu Ada Siapa namanya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Berapa kita sanggup bayar bu Kalau saya sesuai anak tak Belang saya tidak punya apa-apa Saya tidak punya apa-apa Untuk Kau susui saya punya anak Halimah Tersadiyah Akhirnya Pergi Dia mencari yang lain Siapa tau Ada bayi yang lain Yang orang itu aja bisa bayar Tidak ada apa-apa Tinggal satu bayi Waktu itu Hayat Mabit Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jadi dia kembali Kembali ke rumahnya Aminah Kindor Anabit Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dia kembali Assalamualaikum Ini Siti Aminah Malas Buka pintu Karena kenapa Dia sudah berkali-kali Kecewa Setiap ada yang Memususui anaknya Ditanya berapa Kau mau bayar Dia tidak sanggup bayar Pergi lagi Jadi di Siti Aminah Kindor Rasulullah Waktu ada lagi Ketuk pintu Malas-malas Buka pintu Tidak diketuk Tiga kali Dia buka Assalamualaikum Ini tadi Ibu yang datang Dia bilang apa Halimah bilang Ibu Mari disini Itu anak Sini saya bawa Saya mengususui Anak Bayarnya bagaimana Jangan bagi bayar Mudah-mudahan Saya dapat berkah Kalau saya mengusui Anak Apa yang terjadi Marginal 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 Itu keledainya tadi Yang tua Yang jalan Tit 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 Kenapa dibawa Ke sa'idah Rasulullah Mau dibawa Ke sana Itu kecepatannya Ya Allah Luar biasa Nasabah apa Nasabah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu terjadi Musim panas Pada saat itu Bayi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika digendong Oleh Halimah Tussadiyah Itu awan Di atas awan Mengikuti Ini keledainya Halimah Tussadiyah Yang sementara Menggendong Bayinya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak ada Alasan Adik-adik Sekalian Para Jamaah Dan dia Alasan Andai Muli Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Bayi Muhammad Sumbernya Nikmat Ada Kenikmatan Ada Naman Nasabah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sehingga Kalau mau Kita selalu Merasa Nikmat Selalu Merasa Nyamang Sintai Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kenapa? Karena dimanapun Ada nikmat Dimanapun Ada nyamang Pasti disitu Ada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ada satu Cerita lagi Saya mau kasih Dan ini Terakhir Perokok Saya ini Perokok Kasian Yang kebenci Rokok Saya waktu Ke pasang kayu Saya ketemu Sama salah seorang Kiyai disana Dari Tarikat Adiyani Waktu saya Merokok Di depannya Apa dia bilang Sama saya Dia bilang Yai Itu Perokok Dalam Pandangan Orang-orang Tarikat Tijani Itu tidak Bisa ketemu Dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Apa saya bilang Tergantung Siapa yang Merokok Yai Tergantung Siapa yang Merokok Kenapa? Karena ketika Saya merokok Dan saya Mendapatkan Nikmat Dari Rokok Itu Pada Waktu yang Bersamaan Saya merasakan Kehadiran Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kenapa? Bukan karena Rokok Tapi karena Nyaman Tapi karena Nikmat Makanya Mahasiswa Semuanya Sementara Belajar Saya mau Kasih tips Tapi Rahasia Jangki Bilang-bilang Saya mau Bilang Setiap Kali Mendapatkan Nikmat Duduk Sama Teman-teman Tak di Kafe Sambil Minum Kopi Sambil Merokok Ketika Mendapatkan Nikmat Baca Doa Di Situ Kenapa? Pada Waktu itu Merasakan Nikmat Di Situ Waktu Paling Makbul Doa Kenapa Waktu Paling Makbul Doa Di Situ Karena Kita Sedang Bersama Sama Dengan Rasulullah Sallallahu Baca Doa Para Jomblo Supaya Jangan Jomblo Terlalu Lama Saya Mau Kasih Tips Jangan Jangan Bilang-bilang Setiap Kali Mendapatkan Nikmat Dari Allah Ada Orang Bikin Acara Kawin Misalnya Ada Orang Kawin Jangan Kau Yang Paling Sibuk Tapi Ketika Kau Mendapatkan Kegembiraan Disitu Mendapatkan Kesenangan Disitu Baca Doa Dan Balai Selama Ini Kita Balai Nanti Kita Ingat Allah Kalau Susah Nanti Kita Ingat Allah Kalau Susah Dapat Musibat Tiba Tapi Apa Ingat Allah Bacalah Doa Kepada Allah Ketika Mendapatkan Ni'mat Dari Allah Kenapa Karena Ketahuilah Di Selasalah Ni'mat Itu Disana Ada Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Mudah-mudahan Apa yang Sampaikan Ada Manfaatnya Kurang Lebihnya Saya Memaaf Al-Fatiha Amin Allahumma Ghufir Ummata Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Allahumma Aslih Ummata Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Allahumma Tujabis Ummati Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Allahumma 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 Ummati Muhammad Sallallahu Wasallam Allahumma Jalamm Ummati Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Allahumma Ya Halim Ya Halim Ya Halim Ya Halim Ya Halim Natawajahu Bi Jai Habibika Muhammad Sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh